Kita akan lanjutkan perbincangan, masih ada peneliti dari SMRC dan juga indikator politik, saya kembali lagi ke Mas Deni, mungkin Mas Deni kalau kita bicara soal survei terakhir. Survei terakhir dari SMRC, angkanya seperti apa dan undecidednya berapa persen Mas? Ya, ini survei terakhir SMRC dilakukan pada 5-8 April yang lalu, itu kami melakukan pengujian konsistensi ukuran elektabilitas. Jadi biasanya kalau survei ditanya dengan pertanyaan satu pertanyaan, siapa yang mau dipilih sebagai presiden kalau pemilihan doakan sekarang, dalam survei terakhir itu kami melakukan 3 pengukuran sekaligus. Jadi ditanya langsung dan ditanya secara tidak langsung, diberikan skor. Kita minta diberikan skor 0-10, mana yang lebih mungkin memilih Jokowi atau Prabowo, mana yang lebih mungkin 0-10, seberapa mungkin memilih Prabowo, seberapa mungkin memilih Jokowi. Dan semua hasilnya konsisten. Dalam pengukuran langsung hasilnya adalah Jokowi 56,8%. Kalau kita analisis lebih jauh, maka rangenya antara 54-59%. Nah, begitu pun dengan pengukuran dengan cara tidak langsung, dengan scoring bipolar dan 1 polar. Hasilnya konsisten. Jokowi di angka sekitar itu. Terpaut dengan Prabowo di angka? Nah, kemudian yang menarik adalah ada undecided sekitar 6%. Nah, 6% itu kalau di analisis, ternyata profilnya lebih dekat ke Prabowo. Lebih dekat, lebih mungkin memilih Prabowo. Jadi kalau katakanlah berpikir konservatif, semua... 6% itu full akan memilih Prabowo di hari ini? 6% blok Prabowo semua, masih unggul juga di posisi 56. Margin of error sekitar 2%, at least Jokowi dapat 54%. Jadi, tapi tentu saja survei itu kan, apa namanya, dia terikat pada waktu. Jadi survei dilakukan pada 5-8 April, sementara pilkada pemilu dilakukan pada 17 April. Maka ada sekitar 1 minggu jarak itu. Apakah mungkin ada perubahan dalam 1 minggu? SMRC melakukan tracking. Tracking dengan cara menelpon kembali responden yang pernah disurvei pada 5-8 April. Itu dalam 1 minggu setelah survei terakhir dilakukan, menjelang 17 hari ini? Betul. Dan terakhir kapan dilakukan? Terakhir 15-16 semalam. 15-16, dan angkanya seperti apa? Angkanya tidak berubah banyak. Tidak berubah? Walaupun sebetulnya ada kemungkinan kalau prediksi turun sedikit pada Jokowi, tetapi hasilnya kurang lebih sama dengan hasil survei. Bahwa kesimpulannya Jokowi memang unggul dalam survei. Oke. Nah, cuma masalahnya ada perbedaan antara survei dengan pemilihan umum. Dalam survei, orang, warga itu didatangi atau ditelepon. Mau pilih siapa kalau pemilu sekarang. Tapi kalau di dalam pemilu, tidak harus datang ke TPS. Kalau mereka sibuk, misalnya saya sedang sibuk sekali atau sakit atau apa, nah itu bisa ada perbedaan maka hasil survei dengan hasil pemilu. Jadi dari situ mungkin ada angka penurunan artinya? Betul. Walaupun kalau kita lihat, kemungkinan itu sampai terbalik. Kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinannya sangat kecil. Oke, baik kita masih akan lanjutkan. Mas Umam nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut, tapi kita harus news update dulu terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih.